Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian Pada kesempatan hari ini Dari pos komando operasi TNI Habima Di Papua kami melaporkan beberapa hal Terkait dengan keberhasilan aparat keamanan gabungan Yang berhasil melakukan operasi Pengejaran dan penilakan Terhadap kelompok OPM Pimpinan Undius Kogoya Di daerah distrik Bibida Kabupaten Paniyai Provinsi Papua Tengah Pada hari Senin Tanggal 17 Juni 2024 yang lalu Operasi pengejaran dan penilakan Yang dilaksanakan oleh aparat keamanan gabungan Dilaksanakan atas perintah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III Laitan Jenderal TNI Richard Tampu Bolon Yang selanjutnya operasi ini Dipimpin langsung oleh Panglima Komando Operasi Habima Brigjen TNI Luki Afianto Dilakukan dalam rangka menindaklanjuti Aksi penembakan dan pembakaran Yang dilakukan oleh kelompok OPM Terhadap warga sipil tidak bersenjata Dan tidak berdosa Atas nama Almarhum Rusli Yang berasal dari Jeneponto, Sulawesi Selatan Pada tanggal 11 Juni 2024 yang lalu Dari operasi yang dilakukan oleh aparat keamanan gabungan ini Akhirnya OPM telah melarikan diri Dari tempat kejadian perkara Yang terjadi di daerah Paniyai Timur Selanjutnya Kelompok OPM melarikan diri menuju Distrik Bibida Yang masih berada di Wilayah Kabupaten Paniyai Dan hal hasil Pada hari Senin Tanggal 17 Juni 2024 yang lalu Aparat keamanan gabungan Khususnya Prajurit Satuan Tugas Nanggala Kopasus Berhasil menembak Dua orang Personel OPM Atas nama Danis Murib Dan Bagianok Murib Perlu diketahui bahwa Danis Murib merupakan Seorang diserti TNI Anggota Satuan Tugas Batalon Infantri 527 Kodam 5 Brawijaya Yang telah melarikan diri dari pos Pada tanggal 14 April 2024 yang lalu Dari operasi Pengejaran dan bernilakan yang berhasil dilakukan oleh aparat keamanan di daerah Bibida Kita telah dapatkan beberapa barang bukti yang telah tergelar di depan saya Di antaranya pelengkapan yang dibawa oleh danis Murib pada saat yang bersangkutan Melarikan diri dari pos Kemudian berkabungan OPM Selanjutnya terdapat juga beberapa pucuk senapan angin Yang telah dimodifikasi oleh OPM Sehingga senapan angin ini dapat digunakan menembak munisi tajam Yang juga kita dapatkan pada saat operasi dilakukan Kemudian kita juga berhasil mendapatkan beberapa buah handphone Yang digunakan oleh OPM Selanjutnya ada kamera Kemudian ada drone Yang digunakan untuk pengintaian terhadap aparat keamanan Kemudian juga beberapa senjata tajam Meliputi kampak, parang, dan juga panah Dan busur panahnya Dengan keberhasilan yang telah dilakukan oleh aparat keamanan gabungan Di wilayah Distrik Bibida Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertanan Tiga Mengapresiasi Tindakan profesional yang telah dilakukan oleh para prajurit TNI dan KORI Sehingga operasi dapat dilakukan dengan aman Semoga ke depan Pemerintah daerah setempat Bersama dengan para warga masyarakat Dapat senantiasa bersinergi Dan bekerjasama dengan aparat keamanan gabungan Yang bertugas di lapangan Sehingga situasi aman dan kondusif Senantiasa dapat terjaga Di wilayah Papua Terima kasih Wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh